Assalamualaikum, halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Xie Nian Xing tersenyum licik dan pergi dengan Raja Serigala bersisik darah merah. Lu Ming mengendarai Raja Serigala dan mengikuti. Lu Ming dan Xie Nian Xing memimpin, diikuti oleh lebih dari 8.000 serigala skala darah merah, dan kembali dengan cara yang perkasa. Di padang rumput 2.000 mil jauhnya, Ming Meng, Hua Ying dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Kenapa jenderal dan yang lainnya pergi begitu lama dan belum kembali, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Gao Li mengerutkan kening, mungkin tidak, dengan basis kultivasi sang jenderal, kecuali jika dia bertemu dengan keberadaan level ke-8 Wuzong atau lebih, dan level ke-8 Wuzong atau lebih rendah, bahkan jika sang jenderal kalah, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri, kata Hua Ying. Namun, ada pandangan khawatir di matanya. Sejak mereka benar-benar berlindung di Lu Ming, mereka secara alami memikirkan Lu Ming di mana-mana. Dan Ming Meng, Ming Cheng dan yang lainnya juga menatap mata mereka dengan cemas, melihat ke arah mana Lu Ming dan yang lainnya pergi. Gemuruh. Pada saat ini, bumi berguncang dengan gemuruh, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Wajah Ming Meng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, tidak, ada sejumlah besar monster yang datang. Ini adalah gelombang binatang buas. Dengarkan perintahku, atur formasi, dan bersiaplah untuk bertarung, bersiap untuk pertempuran berdarah. Gemuruh. Getarannya menjadi semakin keras, seolah-olah ada banyak monster besar yang berlari kencang. Ming Meng dan wajah mereka menjadi semakin serius. Aduh. Aduh. Pada saat ini, lolongan serigala yang keras datang dari kedalaman dataran tinggi, dan raungan itu menembus langit. Tidak, ini teriakan serigala bersisik darah merah. Kenapa ada begitu banyak serigala bersisik darah merah? Kakak Tianyun dan yang lainnya. Ming Meng meraung. Wajah yang lain juga berubah drastis, mendengarkan suaranya, saya tidak tahu berapa banyak serigala bersisik darah merah yang ada, tapi saya yakin jumlahnya tidak cukup, bagaimana cara bertarung. Mundur, mundur, buru-buru kembali ke kota Wang Yue dulu. Ming Meng meraung. Ayo pergi. Memutar kepala kudanya satu per satu, mereka bergegas kembali. Ah, itu Jenderal, dan Nona Xie Nianxing. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari seorang pemuda dari Hall of Stars. Apa? Ming Meng dan yang lainnya buru-buru melihat ke sana. Di ujung bumi, warna merah tak terbatas muncul, dari kejauhan tampak seperti matahari terbenam merah menyala. Melihat dengan hati-hati, di mana matahari terbenam, itu jelas merupakan serigala bersisik darah merah dengan perawakan yang kuat. Sekilas, tanah penuh dengan serigala bersisik darah merah, menguasai langit, dan roh jahat yang sangat kuat menembus dunia. Bagi beberapa orang yang pemalu, betis mereka tidak bisa menahan gemetar. Di depan serigala bersisik darah merah yang tak terbatas, ada dua serigala bersisik darah merah tertinggi, aura mereka membubung ke langit. Ada satu orang yang duduk di masing-masing dari dua darah merah. Itu adalah Lu Ming dan Xie Nianxing. Ini benar-benar saudara Tianyun dan Nona Xie, tapi apa yang terjadi? Mengapa mereka menunggangi serigala bersisik darah merah? Ming Meng tampak bingung. Mungkinkah jenderal dan yang lainnya sedang diburu oleh serigala bersisik darah merah? Tidak melawan. Mungkinkah sang jenderal dan yang lainnya telah menjinakkan serigala sisik darah merah? Dijinakkan. Tidak mungkin. Hua Ying dan pemuda kuat lainnya membicarakannya. Aduh, aduh. Pada saat ini, Raja Serigala bersisik darah merah di bawah Lu Ming dan Xie Nianxing meraung dua kali, dan kemudian, kecepatan Serigala bersisik darah merah di seluruh pegunungan dan dataran perlahan melambat, dan akhirnya berubah menjadi kecepatan lambat, berjalan menuju Ming Meng dan yang lainnya. Ini, ini, adalah Raja Serigala berdarah merah? Mungkinkah Raja Serigala berdarah merah telah dijinakkan? Bagaimana ini mungkin? Dan orang-orang yang awalnya Wang Yue Cheng juga menatap dengan mata terbelalak dan membuka mulut, menatap kosong. Saat ini, Lu Ming dan Xie Nianxing telah tiba tidak jauh. Kakak Tianyun, apakah kamu sudah menjinakkan dua Raja Serigala berdarah merah ini? Ming Meng bertanya dengan bingung. Haha, saudara Ming Meng, untungnya berhasil, kami mengejar keduanya sebelumnya, tetapi kami tidak berharap untuk mengejar mereka ke sarang Serigala bersisik darah merah. Sekelompok Serigala bersisik darah merah telah di bawah. Lu Ming menjelaskan, kebetulan, kebetulan, bibir Ming Meng bergetar, dan dia menarik janggutnya dengan kuat dengan satu tangan. Sampai sekarang, dia masih kaget, seperti dalam mimpi. Tiga ribu penjaga yang dibawanya tidak jauh lebih baik, mereka semua mengira dia sedang bermimpi. Menjinakkan Raja Serigala skala darah merah. Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Untungnya, Lu Ming berhasil begitu dia datang, dan membawa kembali segerombolan Serigala skala darah merah. Saudara Tianyun perkasa dan tak terkalahkan. Ming Feng bereaksi sangat cepat, berteriak, lalu berlari ke sisi Lu Ming, berkata, Kakak Tianyun, bisakah kamu memberiku Serigala skala darah merah sebagai tunggangan? Setelah beberapa hari keterikatan, tiga saudara laki-laki dan perempuan di Ming Cheng memutuskan untuk pergi dengan Lu Ming, tidak peduli apa ayah mereka dan Lu Ming memanggil mereka, jika tidak, mereka benar-benar akan disebut paman Lu Ming. Tentu saja, Anda dapat memilih sendiri. Bar, Lu Ming tersenyum. Terima kasih, saudara Tianyun. Ming Feng sangat gembira, dan segera memilih Serigala skala darah merah tingkat ketiga dan keenam, dan buru-buru menungganginya. Mengaung. Begitu Ming Feng menungganginya, Serigala bersisik darah merah meraung marah. Mengaung. Pada saat ini, Lu Ming menamparkan Raja Serigala di bawah selangkangannya, dan Raja Serigala mengeluarkan raungan keras, dan kemudian Serigala bersisik darah merah segera menjadi tenang, mengeluarkan suara rengekan, dan membiarkan Ming Feng naik. Haha, ayo pergi. Ming Feng menamparkan Serigala bersisik darah merah, dan Serigala bersisik darah merah segera meraung, bergegas keluar seperti angin, dan berlari kembali setelah beberapa saat. Haha, keren, keren sekali. Ming Feng tertawa. Ini membuat orang lain sulit untuk menonton. Jendral, berikan satu untuk jendral terakhir. Hua Ying berteriak. Jendral, aku juga mau. Para pemuda lainnya berteriak satu demi satu. Pilih untuk dirimu. Lu Ming melambaikan tangannya. Hua Ying dan yang lainnya sangat gembira. Beberapa dari mereka semuanya adalah prajurit Wuzong, jadi mereka secara alami dipilih dari tingkat keempat. Hua Ying memilih tingkat keempat dan tingkat keempat, yang setara dengan tingkat keempat Wuzong. Semua orang telah memilih yang tepat juga. Untuk sesaat, Serigala melolong terus-menerus, dan lampu merah melompat melintasi padang rumput, mereka semua mencoba tunggangan baru mereka. Ini sangat keren, ini tunggangan yang sebenarnya. Dengan tunggangan seperti itu, memenggal kepala musuh seperti mengambil sesuatu dari saku. Hua Ying dan yang lainnya tertawa. Ming Meng menyaksikan dengan iri. Dalam kapasitasnya, dia sangat malu untuk meminta Lu Ming untuk itu. Kakak Ming Meng, ini untukmu. Lu Ming melambaikan tangannya, dan Serigala skala darah merah tinggi dan kekar melangkah maju, memancarkan aura yang kuat. Ini adalah Serigala skala darah merah tingkat keempat dan kelima di antara Serigala, ini adalah yang kedua setelah dua raja Serigala. Kakak Tian Yun, ini, bagaimana aku bisa malu? Dia berkata dengan malu, matanya sudah tertuju pada Serigala bersisik darah merah, dan dia tidak bisa menjauh. Kakak Ming Meng, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ayo naik. Lu Ming tertawa. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan. Ming Meng sangat gembira, dan buru-buru melompat ke Serigala bersisik darah merah, mengendalikan Serigala bersisik darah merah untuk berlari dalam lingkaran besar, dengan senyum kuat di wajahnya yang tidak bisa dielakan. Ayo kembali ke barak. Lu Ming melambai. Segera, lebih dari 8.000 Serigala berdarah merah mengikuti Lu Ming dan yang lainnya kekam militer di kota Bulan. Sepanjang jalan, 3.000 penjaga Ming Meng memandangi Serigala bersisik darah merah dengan sangat iri. Tetapi mereka tahu bahwa mereka milik tentara Zenyu, bukan Lu Ming, jadi mereka pasti tidak mendapat bagian. Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota Wang Yue, hal itu secara alami menyebabkan keributan besar. Seluruh kota Bulan terguncang, dan 100.000 Yue Jun bahkan lebih terkejut, dan pada saat yang sama iri. Dan 18.000 pasukan Lu Ming sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Scarlet Blood Skale Wolf pasti akan ditugaskan kepada mereka. Benar saja, mulai hari berikutnya, Lu Ming mulai memilih 8.000 tentara terkuat dari 18.000 tentara, dan masing-masing menugaskan seekor Serigala bersisik darah merah. Dalam pasukan berkekuatan 8.000 orang ini, kultivasi setiap orang berada di atas prajurit tingkat ke-9. Di antara mereka, 2.000 orang telah berkultivasi ke tingkat Master Seni Beladiri, dan sekitar 100 orang telah berkultivasi ke tingkat Master Seni Beladiri yang hebat. 8.000 orang membentuk tim Cavaleri Serigala Skala Darah Merah. Orang-orang yang ditugaskan ke Scarlet Blood Skale Wolf sangat gembira dan sangat bersemangat. Punggangan yang lebih kuat berarti mereka memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Di medan perang, mereka tidak hanya memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga memiliki peluang lebih baik untuk memenggal kepala musuh dan memberikan kontribusi. Semuanya sangat berterima kasih kepada Lu Ming dan berterima kasih kepada Dade. Banyak orang bahkan diam-diam bersumpah dalam hati bahwa mereka akan mengikuti Lu Ming sampai mati. Mereka yang tidak ditugaskan ke Scarlet Blood Skale Wolf agak iri, tapi tidak cemburu. Mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka tidak ditugaskan ke Scarlet Blood Skale Wolf adalah karena mereka tidak cukup berkultivasi. Dan Lu Ming adalah seorang jenius tiada taraf, terkenal di Kekaisaran Lai Sun, dan masa depannya tidak terbatas, mereka diam-diam bersumpah di dalam hati mereka bahwa jika mereka mengikuti Lu Ming dengan baik dan berlatih keras, akan selalu ada manfaatnya. Lu Ming tidak menyangka bahwa langkah ini membuat pasukannya lebih yakin padanya dan membuatnya lebih gengsi. Dua hari kemudian, gemuruh, di padang rumput, kavaleri besi serigala skala darah merah meraung, menyapu seperti embusan angin, momentumnya menghancurkan bumi dan mengacaukan situasi. Lu Ming dan Xie Nian Xing berkuda di depan, membiarkan angin menderu, menerpa wajah, tetapi cahaya di mata Lu Ming menjadi semakin terang. Pria yang baik, memimpin pasukan besi dan darah, melintasi medan perang, memberikan kontribusi, dan dikelilingi oleh wanita cantik, apa yang bisa membuat orang lebih bersemangat dari ini. Aduh, aduh, serigala melolong, 8 ribu kavaleri meraung lewat, di padang rumput, ketika monster lain melihatnya, mereka semua berlari ketakutan, tidak berani berhenti sejenak. Di kejauhan, Ming Meng memimpin pasukan dan menyaksikan dengan kaget menghadapi kekuatan seperti itu, sebagian besar pasukan Xie Niu menunjukkan kengerian dan ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan pasukan sebesar itu? Ming Meng menghela nafas. Sayang sekali jumlahnya terlalu kecil, hanya 8 ribu pasukan, dan tingkat budidaya masing-masing ksatria terlalu rendah, jika tidak, mereka mungkin menjadi pasukan aneh melawan Kekaisaran Yinyu, seorang letnan di samping Ming Meng menghela nafas. Itu benar, Kekaisaran Yinyu memiliki 100 ribu tentara seperti Legiun Harimau Bulan Darah dan Legiun Changlang. Jika mereka dikirim bersama, 8 ribu kavaleri berdarah merah Tian Yun sama sekali bukan tandingannya, letnan lain juga menghela nafas. Jangan meminta terlalu banyak, 8 ribu kavaleri besi berdarah merah sebanding dengan 100 ribu tentara biasa. Bagiku, kota Wang Yue, itu adalah hal yang luar biasa, kata Ming Meng. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada pergerakan dari Kekaisaran Yinyu, Lu Ming mengambil kavaleri serigala bersisik darah merah dan berlatih di padang rumput untuk mengasah pemahaman diam-diam antara sersan dan tunggangan. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu, dan 8 ribu sersan dan serigala bersisik darah merah bergaul dengan cukup baik. Pada hari ke-6, sebuah pesan tiba-tiba datang. Tentara Zenbei yang berjarak 3 ribu mil dari kota Wang Yue, mengirimkan pesan mendesak untuk meminta bantuan dari tentara Zenyu, mereka diserang oleh tentara Kekaisaran Yinyu dengan panik. Jenderal Ming, masalah ini mendesak. Saya akan memimpin kavaleri besi berdarah merah untuk meminta bantuan terlebih dahulu. Di tenda besar kam militer, Lu Ming, Ming Meng dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini, dan Lu Ming langsung mengusulkan untuk memimpin kavaleri berdarah merah untuk menyelamatkan terlebih dahulu. Tentara Zenbei adalah tentara kuat lainnya dari keluarga kerajaan di utara, melengkapi tentara Zenyu dan bergantung satu sama lain. Begitu tentara Zenbei dihancurkan, tentara Zenyu juga akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika tentara Zenbei dalam bahaya, mereka harus diselamatkan. Dan kavaleri besi berdarah merah adalah yang tercepat, dan juga yang paling tepat untuk maju lebih dulu. Oke, saudara Tianyun akan pergi dulu, dan tentara Zenbei akan tiba nanti. Kata Ming Meng, sesaat kemudian, kavaleri besi berdarah merah bergegas keluar dari barak seperti angin dan menuju kota Zenbei tempat tentara Zenbei berada. Perjalanan sejauh 3.000 mil, di bawah lari kavaleri berdarah merah, hanya memakan waktu 4 jam. Kavaleri berdarah merah bisa berlari puluhan ribu mil sehari. Ketika Lu Ming dan yang lainnya berada di padang rumput ratusan mil jauhnya dari kota Zenbei, mereka melihat banyak orang berkelahi. Setidaknya 100.000 orang bertempur bersama, berteriak dan membunuh. Legiun Changlang, Legiun Harimau Setan Bulan Darah Lu Ming melihat sekilas bahwa di antara pasukan Yinyu, ada dua legiun, masing-masing dengan sekitar 10.000 orang, sangat kuat, dan mereka melancarkan serangan sengit ke tentara Zenbei. Tentara Zenbei memiliki sekitar 60.000 hingga 70.000 orang, dikelilingi oleh pasukan besar Kekaisaran Yinyu, yang terus-menerus bergegas untuk membunuh. Bau darah memenuhi seluruh padang rumput. Bunuh, Lu Ming meraung, dan Xien Yanshing berkuda di depan, bergegas menuju 10.000 pasukan serigala. Au, rupanya, tentara Changlang juga menemukan Lu Ming dan yang lainnya, mengumpulkan pasukan mereka, dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Namun di tengah kesibukan, terdengar teriakan ketakutan dari pasukan serigala. Apa itu? Ya Tuhan, itu adalah serigala bersisik darah merah. Aduh, aduh, serigala bersisik darah merah meraung, matanya merah, dan dia bergegas ke depan. Hah, serigala, tunggangan kavaleri besi Changlang, benar-benar mengeluarkan suara senandung yang menakutkan, dan kecepatannya semakin lambat. Sialan, pergi, pergi, jangan takut. Teriak jenderal pasukan serigala, pedang di tangannya memotong kulit serigala berdarah. Yang lain mengikuti dan memotong kulit serigala satu demi satu. Serigala itu terluka dan menjadi ganas. Dia menahan rasa takutnya dan bergegas menuju kavaleri berdarah merah. Bunuh, musnahkan pasukan serigala ini. Lu Ming meraung, penuh niat membunuh. Dia memimpin pasukan keluar, dan pertama kali dia temui adalah pasukan serigala. Dalam pertempuran itu, mereka menyelinap dan unggul dalam jumlah, dan membunuh dua ribu orang. Lu Ming sangat kesal tentang hal ini. Kali ini, ketika dia melihat kavaleri serigala lainnya, dia secara alami membunuh. Bunuh, kavaleri besi merah lainnya berada dalam suasana hati yang sama dengan Lu Ming, dan bergegas dengan raungan. Menabrak, kedua pasukan akhirnya bertabrakan. Namun, kavaleri changlang yang tampak kuat ternyata rapuh seperti tahu saat menghadapi kavaleri darah merah. Begitu kedua pasukan bertemu, kavaleri changlang terbelah menjadi dua bagian, dan teriakan menjadi satu. Mengaung, serigala bersisik merah sangat ganas, meraung, dan menamparkan cakarnya, merobek kavaleri serigala dan serigala menjadi dua. Dalam waktu singkat, formasi pasukan kavaleri changlang diserbu oleh kavaleri darah merah, terbelah menjadi dua, meninggalkan ribuan mayat dalam kekacauan. Bunuh, Lu Ming berbalik, dan delapan ribu kavaleri darah merah mengikutinya, berguling ke kavaleri serigala yang tersisa. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, perbedaan kekuatan tempur terlalu besar, dan itu benar-benar pembantaian sepihak. Ah, lari, tolong, jangan bunuh aku. Pergilah. Di tengah kavaleri besi serigala, ada ratapan-ratapan yang terus menerus, yang sangat menyedihkan. Telan, Lu Ming memanipulasi darah sembilan naga, dan kekuatan melahap yang mengerikan menempel di telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya seperti lubang hitam, dan darah yang mengalir ditelan oleh Lu Ming. Kemanapun dia bergegas, apakah itu esensi darah manusia atau serigala, itu dimakan dan terus disempurnakan. Kali ini, Lu Ming mengalokasikan setengah dari energinya untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun kavaleri serigala tidak terlalu kuat secara individu, ia menang dalam jumlah. Basis kultivasinya perlahan membaik, bunuh, bunuh. Kavaleri berdarah merah berteriak untuk membunuh Zentian, terus-menerus memanen nyawa kavaleri serigala. Pergerakan di sini secara alami mengkhawatirkan pertempuran di sisi lain. Tentara Changlang akan dimusnahkan, dan bala bantuan kami ada di sini. Raungan keras terdengar dari tentara Zenbei. Tentara Kekaisaran Yinyu terkejut, kirim pasukan untuk memperkuat kavaleri serigala, cepatlah. Teriak seorang komandan pasukan. Tiba-tiba, kavaleri biasa yang terdiri dari 20 ribu orang bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Bunuh, hancurkan mereka. Lu Ming meraung, dan bergegas ke 20 ribu tentara terlebih dahulu. Kavaleri berdarah merah lainnya mengikuti di belakang. Pada saat ini, 10 ribu kavaleri serigala hampir musnah, hanya beberapa ratus yang tersisa, dan mereka melarikan diri ke segala arah dengan ketakutan. Kavaleri berdarah merah direorganisasi menjadi formasi tentara seperti pisau tajam, dan bergegas menuju musuh. Kali ini bahkan lebih sepihak, begitu mereka melakukan kontak, 20 ribu kavaleri musuh runtuh. Serigala bersisik darah merah meraung, dan tunggangan lawan bergetar, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Cakar serigala skala darah merah terayun keluar, dan beberapa pasukan kavaleri tercabik-cabik. Tidak ada perlawanan, dan itu masih pembantaian. Penguatan, kirim sinyal dengan cepat, minta bala bantuan. Raungan jengkel datang dari pasukan kekaisaran Yinyu. Kemudian, serangkaian kembang api terbang ke langit, membentuk lingkaran bulan berawan. Pertarungan brutal berlanjut, serigala skala darah merah pergi ke pertempuran untuk pertama kalinya, menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi, menghadapi beberapa kali jumlah musuh, ia dengan mudah merobek formasi pertempuran lawan dan membantai kavaleri lawan. Ada mayat di mana-mana, mayat nyata di mana-mana. Selama pertempuran, kultifasi Luming tiba-tiba berhasil menembus, mencapai tahap tengah level kedua Wuzong. Gemuruh, tidak lama kemudian, terdengar getaran yang memekakan telinga antara langit dan bumi. Di kejauhan, raungan harimau mengguncang langit, itu adalah Blood Moon Demon Tiger. Blood Moon Demon Tiger Legion yang luar biasa bergegas menuju sisi ini. Ada total 20 ribu Blood Moon Devil Tiger Legion, ditambah 10 ribu Blood Moon Devil Tiger Legion sebelumnya, total 30 ribu orang datang. Bunuh, musnahkan kavaleri besi serigala skala darah merah itu. Legion harimau setan bulan darah dipimpin oleh seorang jenderal yang mengenakan baju besi-besi merah darah. Sungguh nafas yang kuat, ini adalah tingkat ketujuh dari nafas Wuzong. Mata Lu Ming bergerak, menunjukkan sedikit kesungguhan. Bunuh, tanpa ragu, Lu Ming memimpin 8 ribu kavaleri berdarah merah untuk membunuh 20 ribu tentara harimau bulan darah. Kedua pasukan semakin dekat dan dekat. Nak, mati, jenderal baju besi darah itu meraung, dan melemparkan gada di tangannya ke arah Lu Ming. Gemuruh, saat gada mengenai, ruang bergetar hebat. Mata emas, pikiran Lu Ming bergerak, dan di sampingnya, darah mata emas mendesis dan menyapa pria besar berbaju besi darah itu. Ledakan, ledakan, zombie darah bermata emas dan jenderal berbaju zirah bertarung bersama, dan raungan berlanjut. Lu Ming menusuk dengan tombak, dan kekuatan angin dan api bergabung dan meledak. Menabrak, seorang master tingkat kelima Wu Zhong langsung ditembak di jantung oleh Lu Ming dan jatuh ke tanah. Lu Ming bergegas melewatinya, melahap esensi darahnya dan memurnikannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian tombak panjang menyapu, dan cahaya senjata sepanjang 100 meter menyapu lusinan kavaleri macan setan bulan darah diledakan, dan pecahan daging dan baju besi darah tersebar di semua tempat. Bunuh, kedua belah pihak bertarung bersama. Pertempuran itu sangat tragis. Ledakan, ledakan, darah bermata emas itu menegang dan menjerit, tidak takut mati, dan dengan panik menyerang jenderal lapis baja darah itu. Untuk sementara, jenderal pelindung darah benar-benar dirugikan. Telapak binatang, Lu Ming meledakkan telapak tangan, dan telapak binatang besar itu meledak ke arah jenderal baju besi darah. Tangan hebat iblis surgawi, tidak jauh dari sana, Sien Yanshing juga membanting beberapa telapak tangan secara berurutan, dan cetakan tangan hitam seperti tinta juga menghantam jenderal pelindung darah. Menabrak, menabrak, meskipun jenderal lapis baja darah sangat berani, dia tidak tahan lagi menghadapi serangan sengit dari darah bermata emas yang kaku. Ditambah dengan pengepungan Lu Ming dan Sien Yanshing, tubuhnya bergetar hebat, dia memuntahkan darah, dan mundur dengan tajam. Cici, tapi darah bermata emas yang kaku tidak akan melewatkan kesempatan ini, dia bergegas maju, kuku sepuluh jarinya lebih tajam dari pedang, dan langsung merobek baju besi jenderal baju besi darah, merobeknya menjadi beberapa bagian. Lu Ming menyerbu ke depan dan melahap esensi dan darahnya. Ini adalah esensi dan darah seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh Huzong, sungguh menakjubkan. Lu Ming terus menyempurnakan, dan kultifasinya mulai meningkat dengan gila-gilaan. Jenderal telah terbunuh, teriak seseorang dari Blood Moon Demon Tiger Legion. Jenderal Legion harimau setan bulan darah terbunuh, dan moral mereka anjlok, sementara moral kavaleri besi darah merah meningkat tajam. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan, Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Kavaleri berdarah merah meraung dan bergegas menuju musuh. Perlahan, Legion harimau setan darah merah mulai runtuh, bertempur di medan perang, hasilnya hanya selebar rambut. Begitu runtuh, ia akan dikalahkan seperti gunung. Bunuh, kavaleri besi berdarah merah bergegas menuju lawan dengan panik. Tahan, tahan, teriak seorang letnan dari Blood Moon Demon Tiger Legion, mencoba dengan sia-sia untuk menahan serangan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tetapi semuanya sia-sia. Blood Moon Demon Tiger Legion dikalahkan. Ledakan, ledakan, di langit tinggi di kejauhan, terdengar suara gemuruh. Hah! Mata Lu Ming seperti kilat, dan dia melihat ke sana. Ada juga pertempuran sengit di langit lebih dari 10 mil jauhnya. Di sana, itu adalah medan perang para master, karena semua yang bertarung di sana adalah mereka yang berada di atas ranah Wuzong. Ada 40 atau 50 orang yang bertarung di ketinggian. Lu Ming menemukan bahwa di antara mereka adalah sosok kuat dari sekte pedang Suanyuan dan sosok kuat dari sekte pedang Bulan Hantu. Yang lainnya, tanpa diragukan lagi, adalah penguasa kekaisaran Yinyu. Itu Kiyue. Di tengah kerumunan, Lu Ming tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, yang ternyata adalah Kiyue. Jelas, Kiyue telah mencapai ranah Wuzong setelah lama tidak bertemu dengannya. Hua Ying, kavaleri besi darah merah berada di bawah komandomu untuk saat ini. Tiba-tiba, Lu Ming berteriak dan menyebarkannya dari kejauhan. Hua Ying terkejut sesaat, meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia langsung menjawab, Ya, di medan perang, yang harus Anda lakukan hanyalah patuh. Oke, aku akan menyerahkan kavaleri besi merah padamu. Kata Lu Ming, tidak ada ketegangan dalam pertempuran di sini, dan Hua Ying sangat berpengalaman dalam cara memimpin pasukan, jadi Lu Ming dapat yakin bahwa dia akan diserahkan kepadanya. Mata emas, ayo pergi. Dengan sebuah gerakan, Lu Ming melompat dari Raja Serigala bersisik darah merah dan terbang menuju ketinggian di kejauhan. Yin Yan Suezi mengikuti di belakang Lu Ming. Ini adalah perjalanan lebih dari 10 mil, dan tiba di sini dalam sekejap. Siapa? Begitu Lu Ming tiba, seorang master dari Kekaisaran Yin Yu mengikutinya. Selamat menikmati Terima kasih.